Sejumlah ruas jalan penghubung menuju Jakarta akan segera dikenakan tarif melalui metode Electronic Road Pricing atau ERP. Penerapan ini berada di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan akan berlaku pada tahun 2020 nanti. BPTJ mengaku masih melakukan kajian mendalam terkait penerapan ERP. Kita akan membahasnya dalam segmen The Analyst. Telah hadir di studio 2 CNN Indonesia, Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Selamat pagi Pak Wali Kota. Selamat pagi. Jadi dalam mergonda raya di Depok akan diterapkan sistem ERP ini Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah Bapak setuju dengan penerapan jalur berbayar ini Pak? Ya, pertama saya ingin meluruskan berita ya tentang masalah penerapan ERP di Kota Depok khususnya Mergonda pada tahun 2020. Itu informasi yang invalid. Invalid karena kita sudah klarifikasi ke BPTJ bahwa mereka juga masih dalam batasan pembahasan awal. Jadi masih mentah sekali. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan nanti bagaimana? Bagaimana? Ya, memang belum dibicarakan. Itu teknis-teknisnya mekanisme seperti apa belum dibicarakan. Karena memang masih kajian pembahasan yang masih mentah sekali dan masih awal. Ketika kami juga mengutus delegasi kami ke BPTJ, waktu itu sedang membicarakan tentang masalah pemasangan ataupun penerapan pembangunan ERP yang ada di Cebu Bur, yang akan dikonekting ke Margonda yaitu Pundok Cina, itu tidak ada sama sekali pembahasan, pembicaraan, apalagi pembahasan tentang masalah tadi. Jadi kapan Pak sebenarnya ERP ini akan diterapkan? Secara konsep, ERP ini adalah bagian daripada manajemen transportasi kebutuhan atau istilah bahasa Inggris transport demand management dalam transportasi. Itu secara konsep relatif ya, relatif para pakar mengatakan lebih baik daripada konsep ganjil genap sebenarnya. Jadi ini atau menggantikan ganjil genap Pak? Enggak, ini secara konsep ya. Tapi secara penerapan dan implementasi dari ERP ini, bagi kota Depok ya, bagi kota Depok itu saya melihat belum saatnya. Karena memang sarana-prasarana transportasi dan fasilitas publik serta fasilitas infrastruktur memang perlu pembenahan dan perbaikan. Saya sangat setuju dengan pendapat warga misalnya, belum saatnya atau pada saat ini ya, pada saat ini belum. Kalau misalnya dalam RITJ-nya, dalam rencana induk transportasi Jabodetabek-Punjo direncanakan tahun 2022, artinya pada masa 2 tahun ini, yaitu tahun 2020-2021, kita harus selesaikan dulu permasalahan transportasi publik yang ada di kota Depok ini harus memadai. Sampai sekarang belum memadai, saya mengaku itu. Belum memadai sama sekali. Tadi Anda juga menyebut warga, bagaimana tanggapan warga? Pendapat warga, pendapat warga sebagian mengatakan memang bagus, tetapi untuk saat ini belum, belum saatnya. Dan kami sendiri belum berpendapat kalau ditanya, bagaimana kalau diterapkan sekarang? Kita belum siap. Karena dampaknya itu termasuk akses jalannya, Mbak. Akses jalannya ketika margona diterapkan ini akan bermasalah. Ya, apakah Bapak sudah diajak diskusi dengan BPTJ sendiri? Belum. Berarti dengan penerapan ERP ini? Belum, karena di BPTJ sendiri belum ada pembahasan itu. Belum ada pembahasan? Ya, kalau ada pembahasan selalu BPTJ, komunikasi kami dengan BPTJ, dengan pusat ini sangat efektif sekali dan komunikatif sekali. Tapi tentunya kita juga mengetahui bahwa di Depok memang ada beberapa ruas jalan yang sangat padat dan juga macet, Pak. Kita akui. Terutama di Margonda Raya. Apakah ada alternatif jalur lain? Apakah ada alternatif lain untuk tidak menerapkan ERP atau menggantikan ERP sistem yang saat ini masih belum siap, Pak? Yang memang paling viral, yang paling efektif, relatif lebih segera bisa dilakukan. Masuk viral ya, Pak. Ya, masuk viral. Benar, kan? Masuk viralnya jalan Margonda. Seperti lagu yang dulu Bapak pernah ciptakan. Ya, seperti jalan Raya Sawangan. Sebenarnya itu jalan alternatif yang kalau diperbaiki dan kita lebarkan sesuai dengan DED-nya 28 meter, itu sebenarnya salah satu solusi yang sangat efektif bisa dikatakan 60-70 persen persoalan kemacetan di Kota Depok bisa terselesaikan. Itu jalan itu satu. Jalan dua terusan jalan Juanda. Jalan Juanda itu melintang ke jalan Margonda. Jalan itu kalau diteruskan sampai Cinere, itu bisa memecah kemacetan yang ada di Margonda. I-2 itu saja kita selesaikan. Ini jadi posisi ke depannya. Tapi ada... Dan sudah kita usulkan. Sudah. Jadi ada program apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Depoknya? Ya, misalnya tahun 2020 kita sudah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi di Jalan Akses Provinsi, Dewi Sartika. Ya, ini salah satu sebenarnya harus bisa diviralkan juga gitu. Bahwa di situ akan dibangun underpass. Bapak ingin viral sekali ya? Bukan itu masalahnya. Jadi ini kan berita-berita seperti tadi seakan-akan tahun 2020. Sudah menerapkan ya? Sudah viral, sudah menerapkan ya? Jadi sebenarnya bukan ya Pak. Itu gosip. Apakah ada informasi yang Bapak sudah dapat? Kapan sebenarnya akan diterapkan di RAPI ini? Atau ada kemungkinan tidak sama sekali? Saya tidak bisa menentukan kapannya ya. Ini juga sangat terkait dengan masalah pemerintah pusat. Termasuk BPTJ. Ketika kajian ini selesai di BPTJ pun, ya kami melihat bahwa diselesaikan dulu. Permasalahan transportasi publik yang ada di Kota Depok. Kita benahi, kita tingkatkan. Misalnya kami ingin menerapkan tentang angkot ber-AC. Jadi orang betah naik angkot gitu. Itu angkot ber-AC. Sudah ada satu angkot, baru satu angkot kita coba ber-AC. Dan memang nyaman gitu. Ada lagu-lagunya luar biasa disitu. Jadi mengalihkan ke transportasi publik. Transportasi publik. Yang kedua akses jalan, Pak. Akses jalan paling tidak minimal dua jalan itu tadi. Terusan Jalan Juanda. Yang kedua akses jalan Raya Sawangan dari Dewi Sartika sampai ke Bojongsari. Ya menurut Bapak, apa sebenarnya penyebab yang jadi kemacetan di Depok ini, Pak? Ya, kota Depok ini kan kota urban ya. Migrasinya luar biasa sekali. Pertahun pertambahannya itu 3,4 persen. Sekarang penjumlah penduduknya sudah 2,3. Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4, data dari 2 samsat kota Depok, itu 1,3 juta. Jumlah kendaraan. Itu yang terdaftarnya, Pak. Maksudnya yang mengurus STNK atau segala macem, itu di 2 samsat di kota Depok itu 1,3 juta. Artinya apa? Artinya bisa lebih banyak lagi kendaraan orang Depok, khususnya hari Sabtu dan Minggu. Karena banyak sekali kendaraan-kendaraan yang bahasa kami, bahasa kendaraan siluman. Dia orang Depok, tapi kendaraannya terdaftarnya di Jakarta. Seperti itu banyak sekali, masih banyak. Nah ini juga menambah itu tadi, salah satu faktor daripada kemacetan. Iya, jika nanti diterapkan IRP ini sendiri, Pak. Bagaimana koordinasinya dengan BPTJ, apakah hasil IRP ini akan langsung diserahkan ke wali kota Depok? Saya tidak bisa menjelaskan ini, karena memang belum dibahas. Masih belum ada bahasan. Belum ada bahasan. Apakah Depok juga telah... Saya tidak mau mendahului itu. Tidak ingin. Soalnya kita juga tahu Jalan Margonet tidak hanya digunakan untuk keluar atau menuju ke Jakarta ya, Pak. Kan masih banyak warga di sana juga, ada aktivitas lain, mereka juga berdagang, atau menuju sekolah di sana. Belum alat-alat masang itu kan nanti berapa bayaran segala itu juga. Jadi menurut Bapak masih belum siap? Masih mentah sekali dan belum siap. Apakah Depok juga telah menyiapkan alternatif jalur lain jika Jalan Margonda akan diterapkan IRP, Pak? Sama juga, Pak. Walaupun diterapkan di Jalan Lain, misalnya Jalan Raya Bojongsari, itu Jalan Nasional ya. Itu diterapkan IRP misalnya. Tapi akses jalannya itu tidak memenuhi syarat. Termasuk juga transportasi publiknya. Sama juga alasannya di situ. Untuk masukan tarif, Bapak, apakah ada angka yang bisa menurunkan? Ya, itu sudah masalah teknis. Saya nggak bisa menjawab karena memang belum dibahas. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Wali Kota Depok. Mohamadji selalu bergabung bersama kami di studio CNN Indonesia.